Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Dewan Juri yang terhormat Serta kakak dan adik yang saya banggakan Salam sehat untuk kita semua Mari kita panjatkan puji dan syukur Atas kesehatan yang telah diberikan Allah SWT kepada kita semua Sehingga kita masih diberi kesempatan Untuk saling menjaga dan mengingatkan satu sama lain Terlebih tentang wabah di Indonesia Saudara-saudari pada kesempatan kali ini Saya akan berpidato mengenai COVID-19 Ketahuilah COVID-19 Wabah yang tidak memandang Tua, muda, miskin, dan kaya Indonesia seakan karam Terbentu runtutan masalah akibat COVID-19 Indonesia selama lebih dari satu tahun Telah mengalami krisis dan ketidakstabilan Dalam berbagai aspek kehidupan bernegara Yaitu pendidikan, pariwisata, dan terutama dalam bidang ekonomi Namun, pemerintah Indonesia tidak tinggal diam Untuk menekan penyebaran COVID-19 Banyak upaya yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat saat ini Seperti adanya protokol kesehatan 4M Yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan Pola hidup sehat seperti olahraga teratur Mengkonsumsi sayur dan buah-buahan Serta berjemur minimal 20 menit dalam sehari Di bawah sinar matahari adalah cara yang dapat dipakai untuk menekan penyebaran COVID-19 Yang menjadi masalah adalah kesadaran masyarakat Indonesia itu sendiri Kesimpulan dari kacamata saya Masih banyak masyarakat yang abai akan wabah COVID-19 Dengan alasan kelaparan dan perekonomian yang semakin sulit dan tidak stabil Adanya pengurangan tenaga kerja di industri dan penyempitan waktu kerja Membuat rakyat terpaksa tidak peduli akan ganasnya wabah COVID-19 Upaya pemerintah untuk menopang kehidupan masyarakat pun gencar dilakukan Seperti pembagian sembako dan lain-lain Tetapi banyak diantara masyarakat yang masih merasa kurang dan tetap abai Terhadap COVID-19 dengan masalah ekonomi Tidak menutup juga pembagian sembako masih belum merata Menurut saya karena masih ada segelintir diantara masyarakat Yang masih sulit untuk mendapat makan sekalipun Jika cara yang saya sebutkan tadi dapat merubah kesadaran masyarakat Indonesia Tentu wabah COVID-19 akan berkurang dan akhirnya akan lenyap Dan dapat memulihkan kondisi perekonomian Indonesia Di masa pandemi, Pramuka berperan sebagai teladan, pelopor, dan perwujudan Dari dasar Dharma Pramuka untuk semua kalangan Saya sebagai salah satu anggota Pramuka dan sebagai wakil anak muda bangsa Ingin menyumbang aspirasi untuk mengedukasi teman, keluarga, dan hal layak ramai Untuk gencar menerapkan protokol kesehatan dengan sebisa mungkin Untuk membawa perubahan bagi Indonesia kita tercinta Dukung kami dan gerakan kami untuk menjadi pahlawan bagi negeri ini Dengan cara menumpas habis COVID-19 dari muka bumi Putih-putih bunga melati, harum mewangi di pagi hari Pidato saya cukup di sini jika rindu harap hubungi Terima kasih atas segala perhatiannya Mohon maaf atas segala kekurangannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Terima kasih atas segala perhatiannya